Pemirsa Polri memeriksa 18 saksi dan menggelar olah TKP bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung. Hasilnya diketahui satu dari dua bom yang dibawa pelaku merupakan jenis bom rakitan yang diletakkan dalam panci. Timpus Lap 4 Baris Krim Polri tiba di lokasi redakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Kami Siang. Bersama tim Berimu Polda Jabar, Lap 4 Polri menggelar olah tempat kejadian dan mengukur daya ledak bom. Dari hasil investigasi di lokasi kejadian diketahui redakan berasal dari bom rakitan yang dimasukkan ke dalam panci. Dari dua bom yang dibawa pelaku, hanya satu yang meledak di lokasi, sementara satu bom lainnya terpental ke salah satu ruangan Polsek. Kemudian cucinya, baterai silangkan Pol. Kemudian juga kita dapati residu TKP terkait ini dengan daya ledaknya, tim kami dari Jibong maupun Kuswator, bagi mengkaji itu, nanti akan kita sampaikan kemudian. Akibat ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, sebelas anggota polisi terluka, termasuk satu ibu yang tengah melintas di depan Polsek. Dari jenisnya, Pak, pas ibu itu tuh ke Polsek itu ngapain waktu kemarinnya? Jalan. Bukan lagi jalan. Jalan saja, sudah pulang dari sana. Jalan-jalan saja, membalik, melintas. Oh, ya, melintas. Membulan ke rumah. Berarti melintas kena keserbihan latihan itu ya? Hingga saat ini, 18 orang saksi telah dimintai keterangan, yaitu 6 anggota Polsek Astana Anyar, 9 warga di sekitar lokasi, serta 3 keluarga pelaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.